Intro Selamat siang sahabat Tumas Polri, salam presisi Kembali lagi bersama saya Berbila Cantika Pada hari ini kami akan membawakan berita yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasi Live Diawali dengan berita utama Dalam kurun waktu 1,5 tahun pilot Pilip di Sandra KKB Egyen Skogoya di Wulia Nduga Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan pilot Pilip Sebagaimana telah dijelaskan oleh K.O.P.S. Damai Kartens 2024 Berikjen Pol Dr. Faizal Ramadhani bahwa Satgas Operasi Damai Kartens 2024 Selama ini mengedepankan upaya self-approach daripada hard approach Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut Akhirnya membuahkan hasil Pada hari ini Sabtu 21 September 2024 Pilot Pilip berhasil dijemput oleh tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024 Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens 2024 24 kompes Pol Dr. Bayu Suseno menjelaskan bahwa pilot Pilip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru Distrik Maibarok Kabupaten Nduga dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalion B Timika Selanjutnya pilot Pilip langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis Sekaligus memastikan kondisi psikologis pilot Pilip dalam keadaan stabil Setelah kegiatan mitigasi, rencananya akan digelar konferensi pers di Posko Operasi Damai Kartens 2024 Di Mako Brimob Batalion B Timika Bahwa benar, hari ini Sabtu 21 September 2024 Telah dilakukan upaya pembebasan pilot Pilip Martin Yang selama ini disandera oleh KKB Kelompok Ejenus Kogoya selama kurang lebih satu setengah tahun Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kecil kami Yang selama ini telah melakukan komunikasi dengan pihak KKB Ejenus Kogoya Melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh gereja Sehingga pada hari ini kami berhasil menjemput pilot Pilip Martin Di daerah Yuguru Kabupaten Duga dengan menggunakan helikopter Dan saat ini untuk pilot Pilip sudah berada di ruangan khusus Untuk menjalani mitigasi kesehatan dan kondisi psikologisnya Ini adalah foto-foto bahwa pilot Pilip sudah berada di Timika Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Kepada segenap tokoh adat, masyarakat, agama Rekan-rekan TNI Polri yang berada di Papua Yang selama ini telah bekerja keras Melakukan pendekatan soft approach Sehingga upaya pembebasan ini dapat dilaksanakan dengan baik Tidak jatuh kurban, baik dari aparat Dari masyarakat sipil itu sendiri Maupun dari pilot itu sendiri Kapolda Papua Brigjen Paul Patrick Tudofren Waren SHMSI Bersama Pangdam 17 Jendrawasi Mahijen TNI Rudi Purwito SMM Memimpin kegiatan jalan sehat di Pantai Holtekam Kota Jayapura Pada Sabtu 21 September Acara tersebut diadakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Polri ke-69 Dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari Polda Papua ke-72 Tahun 2024 Selain dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah Termasuk Ketua DPR Papua John Banuaro Dan Kepala BNN Provinsi Papua Brigjen Paul Norman Widjajadi Kegiatan ini juga diikuti oleh personil gabungan TNI Polri Ibu Bayangkari Pelajar Masyarakat umum Serta berbagai tamu undangan Dalam sambutannya Kapolda Papua menyampaikan bahwa Kegiatan jalan sehat ini merupakan momentum penting Untuk meningkatkan kesehatan dan semangat Dalam melaksanakan tugas kepolisian Selain jalan sehat Acara tersebut juga diwarnai dengan prosesi pemotongan tumbeng Yang dipimpin oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua Kombes Pol Abrianto Pardedi Tak hanya itu Dalam kesempatan yang sama Dilakukan pelepasan tim Bola Voli Putra Dan Putri Polda Papua Yang akan mewakili Provinsi Papua Dalam ajang pertandingan Bola Voli di Jakarta Kegiatan yang berlangsung Dengan penuh semangat ini Tak hanya menjadi ajang Mempererat kebersamaan Tetapi juga simbol komitmen Polda Papua dan TNI Dalam menjaga kesehatan Serta meningkatkan kinerja Dalam melayani masyarakat Papua Irwasda Polda Papua Kombes Pol Dr. Anos Yosya Mohamarta Turut menghadiri Serta memimpin Kegiatan pelatihan asesor Assessment Center Personil Poli Di Wilk Lingkungan Polda Papua Pada Senin 23 September 2024 Kegiatan pelatihan ini Turut dihadiri oleh Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Sugandi Asesor Kepolisian Madya Timkat 3SS DM Polri Kombes Pol Tris Lesmana Zewiansyah Serta para PJU Polda Papua Kegiatan berlangsung Di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama Dalam sambutan Nyak Irwasda Polda Papua Menyampaikan bahwa Keberhasilan Polri Sebagai organisasi publik Yang mengutamakan pelayanan Kepada masyarakat Dalam mencapai tujuannya itu Sangat bergantung pada Ketersediaan dan kualitas SDM-nya Lebih lanjut ia menegaskan Bahwa pentingnya Kompetensi personil Polri tersebut Sejalan dengan program Prioritas Kapolri Dalam upaya transformasi Menuju Polri Yang presisi Yang dilaksanakan Pada empat bidang Yaitu Transformasi Organisasi Transformasi Operasional Transformasi Pelayanan Publik Dan Transformasi Pengawasan Sementara itu Asesor Kepolisian Madya Tingkat 3SS DM Polri Juga menyampaikan Bahwa Dalam suatu Organisasi Sumber daya manusia Memiliki peran penting Sebagai aset utama Dengan kedudukan Sebagai penggerak Dan penentu Berlangsungnya Proses mencapai tujuan Ia juga menekankan Bahwa dalam kegiatan Penyelenggaraan Assessment Center Peran asesor Sangat menentukan Kualitas hasil Assessment Center Assessment Center Mutlak harus Menggunakan Multiple teknik Multiple exercise Multiple asesor Dan mempersyaratkan Adanya Integrasi data Kebermasinan Polri Sebagai Organisasi Pabrik Yang Mengutamakan Pelayanan Pada masyarakat Dalam mencapai Tujuan Sangat Bergantung Pada Ketersediaan Dan kualitas Sumber daya manusia Penggunaan Metode Asesor Senter Di lingkungan Organisasi Polri Merupakan Suatu Upaya Strategis Untuk mengembangkan Pesodil Polri Sebagai aset Organisasi Yang Kualitas Dan Berkompetensi Demikian berita yang dapat kami sampaikan Dari tim Cendrawasi Life Saya Bribda Cantika Pamit undur diri Selamat siang Dan salam Presisi